mengenai obat yang putus tapi terus terang belakangan ini saya merasa lebih senang 2-3 tahun ini hampir tidak ada yang putus kecuali Fikdos ini agak sedikit kayaknya mungkin dibantul dah habis perencanaan tentu ada tapi pada pelaksanaan saya mencoba untuk empati pada yang melaksanakan mereka bukan punya uang langsung bisa beli atau punya rencana langsung bisa adakan dan hanya proses lelangnya lelangnya mungkin batal dan sebagainya itu juga kadang-kadang mungkin memperlambat tapi Pak Didi yang jawab pada kalian atau mestinya orang Bifan yang jawab saya sih sebetulnya sekarang maunya pasif jadi karena bertahun-tahun ditanya kenapa MTCD kita gagal saya bilang jangan ditanya dokter anak deh yang benar itu soalnya kan MTCD itu 4 tahap ya yang pertama itu yang harusnya temukan kasusnya obati habis itu sih kita akan berurusan dengan pasien anak yang sakit menurut saya sih dokter pasitas dokter anak nanti disitu kalau preventionnya itu seharusnya semua anak-anak kesehatan bisa mengerjakannya jadi memang MTCD kita buat supaya bisa dikerjakan sampai tingkat bawah cuma masalahnya adalah mungkin kita masih belum pandai membidik mau mengajak teman-teman bidang atau perawat untuk bukan sekedar memberikan tes tapi membuka jalan bagaimana mereka itu link dengan CFD pasiennya tetap di mereka tapi mungkin laporan dan sebagainya bisa diperhubungan sehingga obat bisa diambil dan diakses di tempat ibu ini ada nah itu mungkin yang harus diperbaiki adalah cara laporannya karena kan setiap orang yang mengambil obat AFP harus terbesar disihap karena kalau tidak disihap di depan dihitung kalau tidak dihitung tidak ada pencetak obat nah ini yang banyak sekali menyebabkan kalau menurut saya Pak Didi ya karena begini pasien yang tadinya tidak tercatat karena perbaikan perbaikan memasukkan dana ke SIA Januari sampai Juli mungkin tidak tercatat ya sementara Kekes membuat perencanaan dari yang data tahun sebelumnya mulai Juli tiba-tiba karena bagus banyak nama baru di SIA dan itu membuat kebutuhan delivery obatnya yang tadinya cuma 60 orang jadi 90 orang jadi meskipun sudah ada persediaan habis terpakai karena ada kasus-kasus baru yang tercatat buat kasus baru ini yang tercatat mungkin itu juga salah satu penjelasannya karena saya lihat sendiri di tempat saya itu ini panjang yang pertama kalau transmisi vertikal saya setuju mudah-mudahan cepat terjadi prof tapi kalau melihat mata Jumat kemarin Jumat kemarin sampai setengah dua pagi kami melaksanakan sufi di Subang Subang itu 100 km dari Jakarta kemudian dari Subang, kota Subangnya harus satu setengah jam ke Pirdong dan saya lupa namanya itu ada lokalisasi dengan klien setiap hari melayani tiga sampai lima orang selama dua minggu tidak libur jadi bisa mendekatan 50 orang dalam dua minggu yang pakai kondong hanya dua punggung Alhamdulillah jadi itu bagaimana mungkin strategi komunikasi promosi dan segala macam juga harus lebih dikuatkan kepada kelompok lelaki yang berisiko yang itu yang PR-nya, PR banget kemarin sampai ke sana begitu menemui realita demikian prof rasanya seperti ditempel, ngomong, obat segala macam tapi waktanya tidak cukup yang kedua tentang pengadaan obat dok, kami menghitung pengadaan obat itu minimal 18 bulan bapak tapi seperti saya beri prof kemarin, ya tadi, itu adalah satu di 2017 sekarang yang jadi masalah adalah TLE 2017 anggaran kami ajukan adalah kurang lebih 800 sampai 900 ternyata yang turun hanya 480 miliar sehingga waktu itu karena turun, karena masih banyak KLB dipteri dan gisi burung dananya banyak dilarikan ke sana, sehingga ada pengurangan budget semua harus menumbang nah, AFB baru turun 480 miliar belikan dulu deh yang dikatalog supaya cepat sehingga yang belum masuk register itu tertunda sampai di akhir bulan November baru turun tambahan 90 miliar sisa dari pakitis, sehingga TLE tidak kebeli di 2018 sudah dilaksanakan sejak bulan April hingga hari ini pengadaan 2018 belum berhasil kurang lebih 350 miliar dikembalikan ke negara yang dapat support kemarin ini, kami baru dapat 222 ribu foto dari Lopapak sudah masuk minggu kemarin Senin tanggal 3 masuk di bandara Rabu, Kemis sudah nota dinas ke Gimna Farma sekarang sedang pelebelan jadi mungkin dikirim baru untuk stop antara 2-3 bulan dan kami akan strike lagi nanti di bulan April, Mei jadi mohon bantuannya dikalah jadi itu stop yang realitis kami sedang mengajukan lagi passing order ke Global One karena pengadaan daunan negeri masih ada beberapa masalah ada beberapa yang perlu penanganan khusus sehingga wah ini agak susah ini kita harus minta dari sumber yang lain dengan konsepksi akan nabrak registrasi karena TLA sudah 2 produsen robot yang registrasi itu juga jadi PR bagaimana pelibatan pengadaan penyediaan itu ternyata gak gampang punya duit beli punya duit pun setengah mati belinya karena ada proses-proses yang harus mau gak mau harus dilalui untuk untuk memastikan dalam tanda penting keamanan ANV online kalau dari perintahnya badan kom jangan beli dari online karena tidak ada jaminan mutu obat itu kontrafluid, obat itu parsu, obat itu kasirnya bagaimana kalau secara program itu jelas-jelas sangat terlarang dijual jadi kalau ada di rumah sakit beli, bayar itu mungkin bayar restribusi, jasa medis, dan segala macam jadi obatnya tidak boleh dijual itu udah highlight kalau di online, sarannya dari badan kom jangan beli obat online karena nanti belum tahu mutu obatnya kecuali kalau institusi penjualnya jelas dan segala macam biasanya jual online kan hanya menemukan alamat-alamat yang tidak bisa di tracking itu tidak di beli dan sekarang untuk tiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima ALV itu setiap tahun itu kalau tidak salah ada tanda tangan bahwa benar ya fakta integritas bahwa dia memang menerima sekian botol ini harganya sekian itu harus ditandasangani dan itu dipantau bahkan oleh KPK jadi memang kalau tidak salah ada yang tanda tangan bagaimana itu tapi istilahnya itu bukan resmi dan kita juga tidak tahu bagaimana tapi fasilitas pelayanan kesehatan sih rasanya tidak akan berani karena dipantau terus untuk pemusnahan yang expired saja itu kan harus ada berita acara jadi memang tidak mudah untuk seperti itu tapi ya kita sama-sama harus tetap mengawal dan mengawasi hal ini bapak ibu sekalian menyenangkan sekali diskusi kita siang ini bermanfaat untuk saya dan buat pelajaran mudah-mudahan juga bapak ibu sekalian terima kasih untuk para panelis pasti banyak PR kita terima kasih dengan kerjasama yang baik mudah-mudahan ke depan akan lebih baik terima kasih Assalamualaikum Wr Wb